Piongian. Itu kan mulai tahun 2004 sama saya. Jadi saya sparringnya terus akhirnya sampai bantu juga ngelatih. Lo yang ngelatih ya, ngatau. Diam-diam nih Pak En. SL3 itu kalau yang diamputasi di atas lutut. Kan nggak ada untuk jalan. Itu saya ngekucin pertama kali. Saya nangis di lapangan. Tapi gue mau ngeliat itu, Pertandingan itu luar biasa semangatnya. Emang jadi terharu sendiri. Maksudnya jadi malu. Kita yang able nih yang maksudnya. Maaf ya. Saya kan juga akan ngeliat juga dari pemain-pemain platnas di PBSI. Itu nggak apa-apa yang lo lihat nih. Dia bilang, inget nggak dulu kita main, kita dulu di platnas. Pertandingan kan susah. Belum tentu ada setahun sekali Pertandingan lu. Malaysia Open, Indonesia Open. Targetnya juara. Iya, kita kan belum tentu keluar. Mati ya. Iya kan? Ya. Arief Rasidi, wey. Gila, ketemu juga nih kita ya. Ya udah lama. Lama-lama banget kalau pernah ketemu. Iya. Biar habis keluar platnas ya. Tahun berapa ya? Tahun 2001. 2001 ya? Iya. Lo keluar 2001 ya? 2001 saya keluar. Ya. Itu negaderasi emang keluar apa? Saya keluar mengundurkan sendiri. Mengundurkan diri sendiri ya. Saingannya banyak ya. Kurang beruntung ya sudah. Ketat ya? Ketat sekali. Semuanya masih ada semua itu. Ada Taufik, ada Hendrawan, Budi Santoso, Marlev. Wah, semuanya. Jadi peluangnya untuk itu berat sekali. Makanya ya mundur lah. Gitu. Sekarang ini ya? Di Perancis ya? Iya. Sekarang di Perancis ya. Udah ya 22 tahun. 22 tahun ya? Ntar kita ngobrol-ngobrol ke sana nih. Iya boleh. Silahkan. Sekarang nih kita ngobrol nih dari perjalanan lo dulu nih. Dari apa? Di Pelatnas. Iya. Terus lu keluar tuh, lu langsung ke Perancis atau ke mana dulu. Boleh ceritain ya? Iya boleh ceritain. Ini nih. Pak E nih ya. Sama Arief Rasidi nih. Ini mantan pemain juga nih. Kita bareng dulu di Pelatnas nih. Sama Arief nih. Cuma lama banget emang udah nggak pernah ketemu nih. Iya. Gimana ceritanya Arief? Awal ini Arief? Ya apa ya? Sebelumnya waktu di Pelatnas juga kan susah lah saingan. Karena kan gimana ya peluangnya juga kan masih kuat-kuat. Dan juga kan ya nggak beruntung juga setiap kali pertandingan juga kan. Ketemunya langsung unggulan-unggulan. Ya abis itu ya kan tekanannya juga besar. PPSC ya ngasihin pertandingan kan nggak banyak. Ya dulu susah. Ya susah. Dikasih 3-4 pertandingan. 3-4 pertandingan disuruh juara. Kalau nggak juara suruh biaya sendiri. Ya terserang ya. Ya berat ya kalau untuk yang apalagi nggak beruntung. Apalagi yang nggak punya dana ya. Susah hal jadinya. Makanya ya saya putusin untuk mengundurkan diri. Lagi itu angkatannya siapa ya? Saya masuk itu kalau inget ya. Dinamain tim 19. Tim 19. Berarti kan ini. Ada si Nova. Oh Nova Widianto. Widianto ya. Mixed double. Terus ada Lulu. Oh barangannya itu ya? Iya barangannya. Terus Danny Donnie itu. Ya itu semuanya ya. Akhirnya kan semua. Berarti angkatan itu ya maksudnya kalau umurnya itu di 7-7 ya. Taufik. Tujuh lapan nih? Saya lapan puluh. Lapan puluh ya. Lapan puluh ya. Lapan puluh ya. Tapi kan masuknya barengan sama yang. Yang tujuh-tujuh. Tujuh-tujuh. Semuanya kan lagi campur ya. Kedeng sih. Kedeng sih. Kedeng tuh. Iya. Kedeng terus ada si. Kalau nggak salah Andreas. Daimo. Daimo. Iya itu barengan sama si Amon. Si Amon. Yang sekarang pelatih. Pelatih ganda campuran. Iya ganda campuran. Tapi dia kan sempat dari Jepang dulu. Iya. Cuma dari Jepang terus masuk itu dia. Masuk. Oh. Gitu. Terus lu dari keluar pelatnas langsung ke Perancis? Enggak. Oh nggak. Kemara dulu tuh? Saya ditawarin Brunei. 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 Jadi saya di national team sama. Saya main juga sama. Ya kalau dipanggil dari kerajaan juga kan. Oh main-main. Iya. Tapi saya national team. Saya ada di national teamnya sama Kak Imai. Iya. Kak Imai. Sampai sekarang masih sana tuh Kak Imai itu. Iya. Lama itu. Harusnya sih kontrak 2 tahun. Tapi ya 9 bulan tau-tau ada yang menawarin di Perancis. Terus saya mengundurkan diri. Abis itu saya. Enggak. Kenapa? Maksudnya kok memutus kontrak itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Harusnya itu 1 tahun. Tapi bosnya itu kan memperbolehkan dengan baik-baik. Karena kan ya gimana ya kalau di Brunei kan nggak ada apa. Jadi kita ketergantungan. Ketergantungan maksudnya? Jadi tergantung dari kita jadi penyaji. Jadi otak kita kadang-kadang kan nggak bisa berkembang. Nggak penyaji nih maksudnya di badmintonnya. Di badmintonnya. Jadi kalau perlu datang. Kalau main datang. Dan juga kan nasional timnya kalau di Brunei kan kurang. Kurang. Enggak. Makanya status lo lagi di Brunei itu? Iya. Sparring. Sparring. Oh sparring tim nasionalnya. Sparring tim nasionalnya kadang-kadang dipanggil. Terus dia kadang-kadang dipanggil sama kerajaan. Iya. Sama kerajaan gitu untuk main sama siapa. Katanya kan memang suka gitu tuh. Iya. Sama pangeran-pangerannya gitu ya. Terus makanya kan pikirannya. Terus waktu itu kareksi, sebelumnya saya pergi ke Brunei, saya masih di Platnas itu nawarin, Arief bisa nggak nyariin dua pemain. Pemain single, pemain cowok sama pemain cewek. Waktu itu pemain cowok kalau nggak salah itu hariawan. Oh, hariawan. Iya, hariawan. Terus habis itu pemain ceweknya ya... Itu ya diparnya Koharnyong ya. Iya, di Koharnyong ya. Yang pemain ceweknya ya sekarang istri saya gitu. Weni ya. Weni ya. Weni ya. Awet juga dari dulu pacaran ya. Alhamdulillah ya. Tahun 2000. 2000? Iya, tahun 2000 sama ya. Tahun 2000 sampai sekarang ya. Terus habis itu tawarin, yaudah nggak apa-apa. Tawarin saya, saya nggak mau karena saya kan masih ada di Platnas. Kalau nggak salah tahun 2000 tawarin itu awal. Oh, 2000 akhir. 2000 akhir tawarin. 2000 akhir itu udah ditawarin sama Kak Eki. Iya, sama Kak Reksi. Kak Reksi waktu itu kan ke Inggris kan. Di Inggris kan. Dia sempat ngelatih Flandi Enggian juga tuh. Iya, waktu Flandi Enggian gitu. Dia hijrah ke sana tuh. Terus habis itu si hariawannya kan nggak kembali. Terus saya kan waktu itu setelah itu satu tahun itu saya di Brunei. Yang 9 bulan itu kan waktu kosong. Terus saya berhenti Platnas. Saya 9 bulan di Brunei. Habis itu hariawannya nggak kembali. Ke Perancis. Iya, nggak kembali ke Perancis. Jadi dia mutusin kontraknya di Perancis. Terus kan otomatis perlu penggantinya. Iya, terus saya ditawarin sama istri saya. Dia bilang, kamu mau gantiin. Akhirnya oke, udah. Saat itu juga saya ngomong baik-baik sama bos saya yang di Brunei. Terus untungnya baik sekali. Harusnya saya harus sampai satu tahun. Tapi bosnya bilang, oke lah, nggak apa-apa. Oke, demi kebaikan. Alasannya apa terus? Alasannya saya ngomong terus terang. Karena terus terang kalau di Brunei saya kurang bisa berkembang. Jadi dia ngertiin. Jadi makanya saya diperbolehkan. Terus abis itu saya perangkat ke Perancis. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya bener-bener. Lu kan baru keluar planet kan main masih hot-hotnya. Itu pun setelah kesana, saya walaupun statusnya status sparring. Sparring untuk tim nasional. Jadi saya status tim sparring untuk tim nasional itu tahun 2002 sampai 2006. Oh berarti ini lu dipanggil sama Kaiki untuk ke Perancis. Iya untuk jadi sparring. Untuk jadi sparring. Iya gantiin-gantiin hariawan. Gantiin hariawan. Berarti bukan melatih ya? Bukan. Bukan. Jadi sama istri saya juga sama. Datangnya itu kan untuk sparring juga. Oh. Gitu. Lu sebagai sparring di Perancis itu biasanya ini ada dikasih bonus-bonus pertandingan juga nggak sih? Waktu itu terus terang ya di Perancis ya. Sama tim nasionalnya kita nggak dikasih duit. Tapi. Maksudnya nggak dikasih? Nggak ada uang. Lu? Nggak ada uang. Jadi kita dibiayain semuanya itu tempat tinggal. Makan tidur. Pokoknya penginapan semuanya persis. Tempat latihan semuanya cuma disuruh itu. Dan pertandingan dikasih sebanyak mungkin. Oh. Jadi lu dipanggil itu. Iya. Karena memang lu masih ada semangat untuk main ya. Iya. Jadi saya sparring terus. Untuk main pertandingan. Di samping itu. Kan di sana itu ada Liga. Liga. Oh. Klub kan. Klub gitu. Jadi saya dapet uangnya ya dari main Liga itu. Dari klub dong. Dari klub. Dari klub. Jadi sama ya pertandingan-pertandingan lokal kan. Iya. Kalau saya main lah juara lah. Makanya kan lumayan ya untuk tambahan penghasilan gitu kan. Iya. Berarti sebenarnya lu di kontraknya itu. Lagi di Perancis itu awalnya sama klub apa tim nasionalnya? Tim nasional saya. Oh sama tim nasional. Sama tim nasional untuk itu. Dikasih fasilitas. Iya. Dikasih fasilitas semuanya. Dikasih fasilitas semua. Iya. Saya nyari. Baru nyari. Saya nyari klub gitu. Kan klub kan tahu kalau ya saya kan bagus gitu. Makanya terus saya disuruh main. Iya lah pastilah. Pasti bagus lah baru keluar Platnas. Masih seger-segernya. Dan itu pun apa ya. Saya pertama kali memang susah. Jadi penyesuaiannya itu saya butuh satu tahun. Untuk main pertandingan internasional itu susah. Jadi kan adaptasi semuanya. Mungkin kan kita kan kalau di Platnas kan banyak latihan tapi kurang pertandingan. Jadi kepercayaan diri itu susah. Jadi enggak kalau kita banyak pertandingan kan main kan sudah ya. Tapi kan kalau enggak pernah pertandingan latihan terus ya main itu kayak takut. Takut. Iya gitu. Jadi satu tahun itu rasa susah tapi setelah itu yaudah. Saya bisa ya waktu itu saya main. Mau asain dong Eropa dong lagi itu? Lumayan, lumayan. Lumayan. Jadi saya main delapan pertandingan. Pertandingan itu sampai tahun terakhir 2006 itu. Sampai Juni 2006. Saya cuma main pertandingan yang tertentu aja. Karena saya kan sudah kerasa udah enggak bisa main setiap bulan main pertandingan. Kan capek kan. Jadi saya milih aja pertandingan yang lumayan-lumayan gitu. Saya main delapan pertandingan. Saya masuk 39 dunia. 39. Pertandingan cuma lapan aja. Lapan doang. Lapan aja capek. Padahal kan banyak tuh kan. Iya banyak. Tapi iya kecil-kecil gitu. Masuk 39. Masuk 39. Ya minimal ya semifinal lah. Ya juara semifinal gitu paling minimal ya. Hadiannya lumayan ya? Lumayan, lumayan. Waktu itu hadiannya lumayan sih. Iya pasti lumayan kalau itu. Waktu dapet duitnya ya? Ya dari situ, dari pertandingan-pertandingan itu. Apalagi kan pertandingan lokal di Perancis itu kan duitnya banyak. Lumayan. Jadi saya mendingan main pertandingan lokal karena kan ya hampir tiap minggu itu. Jadi tiap minggu itu ya lumayan untuk dapetin penghasilan gitu. Sampai akhirnya tahun 2006. Berarti 2002 sampai 2006 nih main. Iya terus 2006 terus Federasi Perancis nawarin kamu mau jadi pelatih nggak? Tapi kamu nggak bisa main pertandingan internasional. Selesai. Jadi ditawarin harus milih. Harus milih gitu. Mau jadi pelatih apa masih mau main? Iya pelatih apa pemain gitu. Ya saat itu ya akhirnya oke, saya ambil pelatih. Saya stop tapi saya bantu sama nyeparingin juga gitu. Karena saya kan masih bagus juga waktu itu gitu. Pasti lah. Dan mereka masih perlu lulus. Iya. Dan waktu itu itu ada satu tunggal putri dari orang Cina yang main di atas nama Perancis. Siapa dia namanya? Piongian. Piongian. Itu bagus tuh. Iya. Iya. Itu kan mulai tahun 2004 sama saya. Jadi saya sparingnya terus akhirnya. Sampai. Sampai bantu juga ngelatih. Pantesan di luaramu. Lu yang ngelatih ya nggak tau ya. Diam-diam nih Pak ini. Ya sempat nomor 2 dunia kalau nggak salah itu. Iya ya gue tau itu. Piongian itu masih bagus tuh masih. Gue masih ngikutin tuh masih main juga kalau nggak salah. Iya. Bentar. Makanya ya akhirnya ya saya jadi pelatih udah sampai tahun 2012 terakhir itu. Olimpik London itu. Dia main. Piongiannya juga kan main. Nampingin dong di Olimpik. Nggak. Oh nggak ya. Jadi orang Perancis yang. Orang Perancis ya. Tapi saya kan bantu mulai support dari belakangnya dia gitu. Iya. Justru lu yang balik layarnya tuh yang lu penting tuh. Iya. Nggak apa-apa yang penting anak buah. Sukses gitu aja. Iya bener. Sukses. Iya gitu. Iya kan. Di rumah yang penting transferannya aja. Iya loh. Iya loh. Akhirnya ya apa ya. 2012 udah stop saya. Udah. Saya capek karena kan. Ya kalau Olimpik kan banyak pergi-pergi juga kan. Banyak. Makanya. Makanya masuk Olimpik kan. Iya kan pertandingannya ninggalin terus itu. Makanya ya udah. Tahun 2012 saya stop. Saya cuma kerja di klub aja. Iya. Jadi cuma saya kerjanya Senin, Selasa, Rebu. Udah. Abis itu pulang. Terus di rumah Kemis, Jumat, Sabtu. Pengen santai gitu aja. Masih mudah loh. Padahal masih udah nyantai aja perasaan. Mungkin karena apa ya. Mungkin karena kan mungkin akibatnya Olimpik. Jadi kan untuk kualifikasi kan pertandingannya kan beruntun kan. Iya betul. Satu tahun itu kan nggak tahu berapa minggu itu. Makanya kan capek. Jadi ya saya akhirnya kerja sampai 2019 di klub santai. Terus abis itu ya ini ada tawaran sama untuk orang-orang cacat. Nggak ntar dulu. Maksudnya di 2012 tuh berarti pindah di klub nih. Iya. Saya kerja di klub aja santai. Itu ngelatihnya ngelatih siapa? Ngelatih ya anak-anak. Anak-anak kecil-kecil sama orang dewasa yang ya sistemnya seneng-seneng. Kalau orang besar-besar gitu yang seneng-seneng. Tapi kalau yang anak kecil-kecil yang prestasi. Prestasi umur berapa? Oh iya umur 10-11 gitu sampai. Tapi mereka kan juga belum tetap fokus di badminton kan? Enggak. Jadi badminton disana itu tujuannya untuk ya cuma untuk seneng-seneng juga. Iya maksudnya mungkin apa ya. Untuk prestasi itu susah. Karena kan mereka kan kulturnya di Perancis ini kan bola. Jadi kebanyakan semuanya itu anak-anak. Tenis, bola. Karena kan pikir badminton apa badminton. Bulu tangkis apa? Bulu tangkis itu olahraga di pantai. Kalau mereka jawabannya gitu. Oh gitu. Jadi makanya susah kalau orang tau. Mungkin dulu kan apa? Iya sering mungkin orang-orang kalau lagi di pantai itu kan main-main gitu. Nah jauh. Mungkin buat tangkapannya orang R4 tuh. Bulu tangkis itu masih belum bisa buat jadi penghidupannya mereka. Iya. Karena hadiahnya dulu kan nggak terlalu gede. Iya nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Kalau tak terlalu gede ya. Yang tenis sama bola itu. Yang besar-besaran. Tenis kan gede tuh. Dia jadi profesional kan bisa biar-biar sendiri kan. Iya. Makanya ya akhirnya ngerintis sedikit sama klub itu yang namanya. Saya jadi kota Sergi. Jadi tempat tinggal saya kan agak jauh. Jadi saya perjalanan kesana. Saya ngerintis klub kecil ini mulai 2012 sampai sekarang. 2012 sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti udah 12 tahun. 12 tahun ya? Jadi sekarang klubnya udah lumayan bagus. Nggak, itu di sana lu sistemnya terlebihaji atau ada pahamnya atau gimana? Nggak, saya ngerintis. Jadi sistemnya gaji. Klub gaji? Iya gaji. Jadi ya hitungannya per jam. Oh, hitungannya per jam? Ya saya maunya. Per jam berapa tuh? Di sana? Ya saya sih sama klub yang saya itu kecil ini ya saya ambil ya 30. 30 euro net. Satu jam? Iya satu jam. 30 euro lumayan. Ya sekitar 480 ribu lah gitu. Ya lumayan. Satu jam ya lumayan. Itu pun, itu pun apa ya? Itu pun buat orang lain itu 30 itu kecil. Kecil di sana sih mungkin kecil. Dibanding banyak. Mungkin ada. Mungkin aja orang-orang, mungkin ada orang Indonesia di sana juga ya. Apa orang-orang lain yang pelatih-pelatih tuh kalau ngambil satu jam itu nggak 30. Ngambil 50. Jadi saya kan ya saya kan pikiran saya tuh kenapa saya bisa lama ya. Jadi saya tuh prestasi dulu uang bakalan datang sendiri. Iya. Nah jadi prinsip. Bukan money oriented. Yang penting lu nunjukin hasil. Iya. Prinsip saya gitu pokoknya. Ada hasil mereka nggak mungkin mau ngeluarin. Nah dengan gitu kan otomatis saya terus terang nggak pernah minta naik gaji. Jadi mereka sendiri. Jadi mereka yang takut sendiri karena takut saya keluar. Jadi ini kamu ya tahun ini kamu tak kasih ya. Terima kasih. Dan gitu aja. Tahun ini besoknya ini. Terima kasih. Iya udah jadi kan takut kalau kita memang ngasihin hasil bagus kan takut mereka. Pasti takut. Gitu makanya. Kalau memang hasil bagus kan siapa yang ini kan. Makanya prinsip saya gitu aja. Prinsip saya selagi saya kerja bagus ada hasil, udah duit datang. Udah. Dari 2012 nih, 2012 ya? Iya. Sampai sekarang ya kan. Ada nggak pemain yang udah jadi pemain nasionalnya atau main di internasional gitu? 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya sebenernya ada. Kalau yang pemain-pemain saya kan megang pemain yang normal sama pemain yang orang cacat. Oh jadi satu klub itu campur juga ya? Campur semuanya. Di sana kan sistem. Ada di pabel juga ya? Iya. Jadi di sana itu nggak ada perbedaan. Jadi semuanya orang cacat sama orang yang normal itu, itu sama. Haknya sama ya? Iya haknya sama gitu. Jadinya kan saya kalau ngelatih ya sama. Saya gabungin. Soalnya kan orang cacat kan nggak suka kalau dibeda-bedain. Makanya kan ya saya gabungin tapi saya adaptasi gimana caranya biar bisa membaur. Nah gitu. Terus akhirnya ya kalau pemain normalnya ya kalau levelnya ya level nasional aja. Nggak level internasional nggak cuma ya level nasional ya lumayan lah. Seenggak-enggaknya kan pemain klub yang dia nggak pernah high level tau-tau bisa nyaingin sama yang pemain yang nasionalnya kan bagus. Tapi dia main di itu juga dong? Iya main di Liga juga. Iya main di Liga juga gitu. Mungkin karena orang tuanya lebih mengutamakan sekolah gitu. Makanya kan susah kalau kita paksain kita ayo Padminton, bulu tanggis terus. Sekolahnya rusak orang tuanya nggak mau. Iya beda sama di Indonesia ya? Beda di Indonesia udah sekolah nomor-nomor seratus paling. Iya Padminton. Kita lebih berani ninggalin dengan akademis tuh. Iya makanya kan susahnya gitu. Di Perancis kan susah kan nggak bisa dicakain juga kan gitu. Terus akhirnya ya kalau yang untuk yang orang cacat. Ya untuk yang orang cacat ya tahun 2019 saya ditawarin untuk persiapan apa? Para Olimpik Tokyo. Oh dari 2019. 2019 itu ya? Ya 19. Iya mundur jadi 2021. Oh itu lu udah megang ya? Saya kan waktu itu sempat yang kerja sama federasi itu kan saya punya temen. Nah temen saya nawarin, temen baik. Kalau nggak temen baik saya itu saya nggak mungkin mau. Jadi nawarin namanya Sandrin. Ya itu udah saya anggap seperti kayak keluarga saya sendiri gitu. Makanya oke saya bantu. Oke kamu mau nggak ngelatih nih? Oke namanya pemain saya namanya Merrill. Merrill Lockett gitu. Jadi saya bantu, saya bantu. Saya kan orangnya suka apa ya? Suka tantangan. Jadi waktu itu tuh pemain saya itu dia di luar apa? Di luar targetnya. Bisa nggak kamu jadi India masuk untuk Olimpik di Tokyo? Para Olimpik Tokyo. Oke. Itu tantangan buat saya. Oke yaudah. Habis itu saya coba, 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 coba. Akhirnya dia masuk. Masuk ya? Masuk di Tokyo itu. Wah keren juga. Akhirnya federasi mulai percaya lagi sama saya. Walaupun hasilnya dia kalah sama pemain Indonesia. Jadi dia kan waktu itu kan pertama kali kan kalau di Tokyo itu kan yang apa? Ada para Olimpik badminton itu pertama kali. Di Tokyo itu ya? Di Tokyo itu. Yang sekarang nanti kan ada Paris 2024 itu kan. Itu yang kedua gitu. Makanya yang waktu pertama itu ada dua grup aja. Jadi cuma delapan orang. Oh. Delapan orang. Itu dua grup. Nah dia kan nggak punya ranking waktu itu. Cuma masuk aja kan jadinya kualifikasi. Jadi ketemu dua orang pemain Indonesia. Oh enggak. Itu kan kalau yang sepanjang pengetahuan gue nih ya. Paralimpik itu kan banyak nomornya tuh. Iya banyak-banyak kategorinya. Banyak kelasnya, kategorinya kan. Kalo megangnya yang apa? Saya megang yang namanya apa ya? SU5. SU5 itu yang modelnya nggak punya tangan. Tangan satu. Si Daiva sama Avis. Nugroho. Nugroho ya. Nugroho yang itu ya? Nugroho yang tangannya di amputasi itu Pak. Oh itu kelasnya itu ya? Iya kelasnya. Jadi itu satu grup itu ketemu si Nugroho sama si Daiva. Di grup itu. Jadi nggak keluar. Jadi tapi ya Bapak Ibu. Jualannya kan Daiva mulu ya seringnya ya? Daiva ya. Daiva ya. Daiva gitu. Waktu itu ya. Waktu itu kan masih diperbolehkan. Dua apa itu? Dua pemain. Dua pemain satu negara diperbolehkan. Sekarang udah nggak boleh. Cuma satu aja sekarang. Sekarang masih satu ya? Sekarang satu aja. Satu negara. Iya. Makanya gue tau juga tuh. Jadi yang sekarang ini tuh. Yang dipersiapin tuh Daiva doang. Dan ini single doang. Iya. Yang lain tuh jadi kayak plattex tuh jadi kayak diliburin tuh. Iya. Makanya kan. Ya kasihan juga sih untuk yang nomor duanya ya. Susah kan juga kan. Dia juga bertahun-tahun mempersiapan gini akhirnya. Tapi kalau di Perancis. Yang di fabelnya ini. Kalau juara bonusnya sama. Sama yang ini juga. Nggak ada bonus. Nggak ada bonus? Kalau di Perancis nggak ada bonus. Nggak maksudnya kalau ada juara Olimpiade. Oh ada. 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 Tapi kalau pertandingan-pertandingan normal nggak ada. Iya normal. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Olimpiade ada. Ada. Lumayan. Sama yang. Sama. Sama semuanya. Yang juara Olimpik yang normal sama para Olimpik. Sama semuanya. Sama ya? Sama semuanya. Sama semuanya. Dan juga kan pelatih juga dapet. Pelatih dapet separuhnya dari jari yang pelatihnya. Dari pemainnya. Dari pemainnya. Kalau misalkan kita berada-ada nih ya. Pemainnya 1 juta bonusnya. Ya lu dapet 500 ribunya lah. Pelatihnya dapet 500 ribu gitu. Wah ini keluar rumah lah. Kayaknya udah siap-siap cari bonus sih. Iya semoga aja lah dapet. Tapi kalau peluangnya gimana? Kalau ketemu sama pemain-pemain Asia? Sekarang sudah bisa. Sudah bisa apa? Sudah bisa ngimbangin. Jadi kemarin pertandingan-pertandingan itu masuk semifinal. Nomor tiga. Udah sering nomor tiga. Jadi ngalahin yang. Ya kan. Sekarang ini yang rankingnya nomor. Kan nomor satunya Malaysia. Nomor duanya Daiva. Nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ini. Ini gak beda jauh. Sama-sama level semuanya. Berarti bisa menang kalah dong. Bisa menang kalah. Makanya adakan suntu medali perunggu itu. Kemungkinan bisa. Wah. Makanya ya. Perunggu ada bonus juga dong. Gede juga ya. Ya lumayan. Lumayan. Makanya ya. Ya ngejar itu dulu deh. Gak apa-apa perunggu. Nanti syukur-syukur. Kalau dapet perak. Ya syukur. Alhamdulillah. Iya dong. Ya maksudnya kan. Kalau udah masuk semifinal. Sama runner-up. Sama juara tuh kan udah selevel. Iya makanya. Tinggal siap dan siap. Biasanya kan. Iya. Mana yang siap. Mana yang menang. Kalau olimpik kan semuanya bisa terjadi. Ketemu yang nomor satunya. Nomor duanya tegang. Habis itu bisa kalah. Bisa kalah loh. Iya makanya. Olimpik lain. Lain. Suasananya kan lain. Artinya kan. Kalau di Fable tuh juga ada event-event opennya juga ya. Iya ada open-opennya. Ada koalifikasi juga. Iya ada koalifikasi. Jadi ini sistemnya mungkin ya. Kalau yang baru ini jadi ada antara tiga apa empat grup. Oh. Jadi yang makanya kan ada. Berarti dua belas main dong. Sepuluh. Oh sepuluh. Ya mungkin dua belas juga. Dua belas. Berarti kan nggak mungkin. Kalau empat grup berarti kan tiga-tiga. Iya. Jadi kan sistemnya enam pemain terbaik. Enam. Terus habis itu yang dua itu kualifikasi dari ganda campuran. Kalau masuk kualifikasi ganda campuran otomatis masuk single-nya. Main single. Iya. Abis itu yang tiga-tiganya apa empatnya itu diambil dari benua. Australia. Jatah ya. Jatahnya. Amerika. Belkut lah ya. Belkut lah. Belkut lah. Belkut lah. Belkut lah. Tapi yang setiap benua. Ya. Yang bisa untung. Kan Australia kan nggak ada. Ya. Australia nggak ada. Terus Afrika nggak ada. Jadi kan ada satu-satu semuanya. Jadi totalnya paling nggak dua belas. Iya. Bener-bener. Ya. Ingin memperhatikan badminton lah. Gitu. Supaya. Nggak. Gue denger-dengar nih. Kalau di pertandingan open-open. Kalau lo nggak dateng. Yang pemain-pemain lain pada seneng nih. Ya. Kenapa nih? Ya mungkin ya. Mungkin kan dari pengalaman. Kayaknya ya strateginya ada di lo nih. Hahaha. Mungkin ya apa ya. Jadi. Pembagian apa itu. Pengalaman lah. Jadi mungkin untuk teknik strateginya kan. Jadi kan. Iya. Maksudnya otak ada di lo ya. Ya. Bukan di otak dari saya. Jadi mungkin pemainnya kan. Kepercayaan dirinya lebih. Lebih apa. Lebih yakin. Lebih meningkat. Kalau nggak ada pelatihnya kan. Ah. Nggak ada yang dorong saya. Nggak ada itu. Nggak ada yang nyemangatin saya. Jadinya ya. Nggak. Nggak. Tapi gue bilang kayaknya malu loh. Remot. Remot nih. Maju. Maju. Main present dong. Aduh. 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 Di badminton. Di pengcap. Ketua pengcap. Ketua pengcap. Bukan ketua pengcap. Jadi penanggung jawabnya. Jadi penanggung jawab untuk yang apa. Bagian administrasi. Jadi dia yang ngurusin. Terus habis itu. Penanggung jawab untuk pemain-pemain yang terbaik di daerah capang itu. Dia ngumpulin. Terus habis itu dijadikan satu. Dia yang latih. Gitu. Jadi seminggu sekali. Atau seminggu dua kali. Minit-minit being present lah ya. Iya. Jadi kayak bagian itu semuanya. Jadi ya. Gue ngeklik banget ya. Soami istri ya. Di sana. Pantesan betal. 22 tahun. Aduh. Aduh. Ya. Nggak banyak rejeki ya. Dingin-dingin juga tetap hangat di sana ya. Itu malahin lagi ya. Aduh. Aduh. Sekarang kan udah 22 tahun nih ya. Iya. Awal-awal tuh lu gimana menyusahin dirinya tuh. Sama budaya di sana atau apa gitu. Kehidupan di sana gitu lu. Gimana lu? Yang susahnya itu bahasanya. Bahasa ya. Bahasa ya. Bahasanya itu kan nggak ngapa. Kan di sana juga ini ya. Kalau pendek-pendek tahun ini juga jarak yang mau pakai bahasa Inggris ya. Iya. Nggak mau bahasa Inggris. Jadi ya mereka orang Perancis maunya bahasa Perancis. Jadi bisa nggak bisa ya kita harus belajar bahasa Perancis. Ya saya. Apalagi saya kan nggak sekolah juga. Jadi ya harus belajar yang dengerin. Terus nyari pengetahuan sendiri. Tapi sekarang udah lancar dong ya. Kalau ngomong lancar saya. Itu 22 tahun. Kalau ngomong lancar. Tapi kalau nulis ya masih... Nggak nulis ini maksudnya nulis bersurat atau memang... Karena kalau kita ngomong sama kita nulis nggak sama. Obok tulisannya itu nggak sama. Apa? Intonasinya atau apa? Alfabetnya nggak sama. Alfabetnya juga udah sama? Iya. Jadi kalau huruf A sama I bisa berubah. Jadi itu. Makanya kan ya kalau saya abis pertandingan kita buat laporan ya. Ya saya tinggal ngomong aja biar istri saya yang nulis. Oh istri ini ya? Jadi ya kan istri kan sekolah juga kan. Di sana? Iya. Dia kan lulusan juga. Ya universitas juga gitu. Jadi selain punya kayak ijazah pelatih juga yang tinggi. Sekalian dia ngambil manajemen di sport. Manajemen sport juga. Jadi dia kan belajar di universitas. Bagus ya. Makanya dia bisa nulis semuanya. Kerja di Pengcap itu kan semua dokumen-dokumen dia yang ngendal semuanya. Tapi katanya istri ini pindah warga negara. Iya. Kenapa? Ya waktu itu kan istri kan ingin kualifikasi Olimpik. Oh pindahannya berarti dia masih bisa main ya? Iya waktu itu bisa main. Masih main itu mau ikut Olimpik. Ikut Olimpik yang Peking. Yang China 2008 itu. 2008. Ya jadi dia ngajuin akhirnya ya lumayan. Dia masuk 15. 15 dunia itu. Lumayan ganda putri ya. Iya masa ganda putra. Bentar lah. Jadi yang mawar. Bentar lagi. Yang mawar. Itu tapi ya gimana ya setelah ngajuin gitu ternyata cederah. Oh. Jadi kalau dibilang kartilas karti apa itu. Kayak model sum-sumnya yang di diala lutut ini. Kering. Ini retak. Oh retak. Jadi udah nggak bisa main lagi. Sekarang juga nggak bisa main? Ya bisa cuma nggak bisa. Cuma nggak bisa main. Nggak bisa lama. Karena kalau masalah gitu itu antara 15-20 menit setelah main itu kayak nggak ada tenaga mencatu sendiri. Makanya kan kalau mau untuk yang high level nggak bisa. Makanya dokternya abis itu bilang udah stop kamu nggak bisa. Oh berarti terus ini ya jadi warga negara Perancis ya? Iya akhirnya jadi warga negara Perancis. Ya antep. Emang nggak sayang ya? Nggak ya. Ya ada baiknya juga. Ada baik apa Pak? Baiknya apa ya? Baiknya kalau istri warga negara sana. Jadi kan sama-sama ada penjaminnya. Oh. Jadi kalau saya di Perancis otomatis istri bisa jamin saya. Oh iya iya. Untuk visa, penanggung jawab bisa. Kalau nanti pergi ke Indonesia saya sebagai penanggung jawab istri saya. Jadi. Oh tapi lo tetap Indonesia ya? Saya tetap Indonesia. Saya nggak akan lepas. Karena kalau ngambil sana kan otomatis hilang warga negara sini. Nggak bisa double ya? Nggak bisa double. Di Indonesia kan nggak boleh. Makanya ya saling bantu lah. Jadi ngisi aja. Saling ngisi gitu. Iya. Nggak apa-apa. Kan juga kan sama saya kan udah dapet PR 10 tahun gitu. Oh udah dapet PR ya? Makanya kan jadi sama lah. Jadi kayak modelnya sama warga negara sana juga gitu. Makanya ya nggak apa-apa. Udah ini aja enak. Sebenarnya banyak ditawarin saya. Malah sebelum istri saya dapet warga negara saya ditawarin. Oh. Tapi saya nggak mau. Udah satu aja istri saya. Karena istri saya ingin kualifikasi. Tapi ternyata kan. Karena istri masih pengen main. Iya. Masih pengen main internasional. Iya. Tujuannya mau ikut Olimpik. Iya. Iya kan. Indonesia kan udah nggak mungkin tuh. Iya. Perat. Perat sekali. Ya emang sih. Gue bisa bayangin sih. Mesti keinginan atlet itu kan. Mesti ujungnya itu kan main di Olimpik. Iya. Bahkan bisa juara Olimpik. Iya. Gitu. Kalau saya kan waktu itu nggak mau ngambil. Buat apa? Perat sekali. Saya bisa masuk 30-39 gitu kan. Udah saya yakin. Ya paling mentok-mentok saya bisa 25. Habis itu saya nggak bisa lagi. Buat apa saya ngambil WN kalau nggak bisa kan. Makanya yaudah. Tetap cinta Indonesia ya? Tetap. Indonesia tetap nggak akan dilepas. Itu pun ditawarin terus setiap kali saya ganti kartu gitu. Kenapa nggak ngambil? Kenapa nggak ngambil? Enggak. Saya suka. Saya suka Indonesia. Saya nggak akan ngelepas. Gitu. Lani ke Indonesia nih dalam rangkanya apa nih? Persiapan untuk kejuaraan dunia. Bawa pemain? Iya saya bawa pemain. Itu pemain yang untuk paralimpik. Yang cacat itu. Jadi Sabtu besok. Sabtu ini tanggal 17. Kita berangkat ke Thailand. Oh kejuaraan dunianya di Thailand. Itu pertandingan terakhir untuk kualifikasi para olimpiknya. Terakhir ya? Walaupun pemain saya masuk lah. Dia tau gitu. Hasil jelek, hasil nggak jelek sama jelek bagus tetap masuk. Karena kan teman rumah juga kali? Enggak. Karena dia masuk. Karena dia ranking 5. Ranking 5 ya. Kalau mau nyebut hasilnya jelek dia turun nomor 6. Pasti masuk. Karena kan yang diambil kan yang 6 yang bagus. Maksudnya enak dong ya ngelatihnya ya. Maksudnya bubannya ringan gitu. Kalau gue liat. Ini lebih enak. Lebih enak. Jadi saya kalau ngasihin target ini. Kamu hasil bagus. Kamu masuk top 4. Iya. Sedit. Jadi nanti ketemunya nggak mungkin ketemu sedit 1-2. Tapi kalau kamu hasilnya nggak bagus. Kamu tetap masuk. Tapi mau nomor 6. Tapi ya nanti kalau pas waktu main. Kamu bisa masuk dalam yang seditnya. Lebih berat. Iya. Di lapang besarnya ya. Udah ketemu. Iya. Makanya ya. Mungkin juga lagi ketemu Deva lah. Iya. Gitu. Yang Malaysia ya. Iya. Malaysia teman kita juga tuh yang lagi tuh. Iya. Si Nova Armada. Nova Armada. Nova Armada. Gitu. Makanya ya. Kalau pertandingan berarti ini Thailand bisa ketemu dong ya? Ketemu. Sering. Sering juga saya. Kalau kapananya berangkat kan berangkat kemana ya. Ada Baren. Tahun kemarin saya berangkat Thailand juga. Ada. Ketemu juga. Mas Nova. Terus ketemu pelatih-pelatih Indonesia juga. Itu kan. Saling ya. Kangen-kangenan ya. Iya. Kangen-kangenan gitu. Kalau di sana tuh liburan pasti balik ke sini? Balik ke Indonesia? Enggak. Enggak. Jadi ya kalau saya balik ya kadang-kadang saya bawa sekalian. Bawa orang-orang. Ya pemain-pemain. Tahun kemarin bulan Juli saya bawa gitu. Jadi di tempat. Saya latihannya di ini. Di mana? Di Marcus Gideon. Oh. Di Gideon. Ya di Gideon Academy. Di situ. Jadi tahun kemarin bulan Juli saya bawa. Enggak salah ada tiga orang. Eh empat orang. Empat orang. Empat orang jadi untuk latihan selama satu bulan. Nah itu waktu itu saya bawa yang cacat. Untuk persiapan kejuaraan Eropa. European Championship. Soalnya kan poinnya itu besar sekali untuk politikasinya. Di Eropanya emang menguasain ya. Pemainnya. Nomor satu. Juara terus ya. Nomor satu di Eropa. Kemarin ya abis latihan di sini. Satu bulan itu kan. Terus Eropa. Singlenya juara. Gandanya juara. Tapi itu ya. Maksudnya. Kalau yang. Kelasnya yang tangannya hilang gitu. Itu mainnya sebenarnya kayak normal aja ya. Kayak normal. Itu paling cacat yang paling ringan. Iya. Itu jadi ya. Kalau gue ngeliatnya yang ini. Yang kaki. Iya. Yang kayak si Ratri itu loh. Itu pun kaki itu ya. Kaki itu ada dua. Sebentar. Di bawahnya. Apa itu? Di atasnya SU5 SL4. SL4 itu kaki yang cuma kadang-kadang itu loh stroke. Jadi kena stroke atau kaki yang diamputasi di bawahnya lutut. Itu masuk dalam SL4. Itu lapangan besar itu. Iya. Kalau ngeri gue sempat ngeliat Indonesia Open-nya itu. Saya gimana waktu yang pertama kali saya berangkat sama pemain. Saya ngeliat waktu itu ngekucinan ada orang yang levelnya yang itu. Yang cacatnya SL3. SL3 itu kalau yang diamputasi di atas lutut. Kan nggak ada untuk jalan kan nggak ada kan. Itu saya ngekucin pertama kali tuh. Saya nangis di lapangan. Nggak tahu ngerasa iba gitu. Tapi hebat gitu loh. Orang itu tuh hebat semangat itu tinggi gitu loh. Saya ngeliat gitu bisa nangis sendiri. Saya kaget. Aduh ini kenapa? Saking ibanya mungkin ya ngerasa kok bisa ya. Habis itu lama-lama ya biasa gitu. Terus yang putus di atas lutut itu mainnya setengah lapangan. Oh setengah lapangan doang? Iya. Karena kan nggak bisa ngelangka, nggak bisa jangkau. Setengah lapangan cuma itu aja. Terus habis itu ya kursi roda. Setengah lapangan. Oh setengah lapangan. Maju mundur doang. Iya maju mundur gitu. Berat itu berat. Saya pun melatihan juga di sana pakai kursi roda. Ini? Bisa juga. Bisa? Iya kan namanya pelatih harus bisa semuanya. Ini mesti ini? Iya. Nyobain ya? Iya jadi harus. Kadang-kadang kan nyetruki juga. Karena mereka kan ke kursi roda itu harus, yang orang yang penyajinya itu kan sama-sama. Biar situasinya sama. Tahu lah ya jadi. Iya jadi kan bisa dikit-dikit lah. Bisa main gitu jadinya. Wah kapan. Lebih banyak pengalaman ya sama orang-orang yang cacat gitu. Iya. Di fabel ya. Iya. Tapi gua mau ngelihat itu tuh Porta Nina tuh luar biasa semangat nih bener. Emang jadi terharu sendiri. Makanya jadi malu gitu loh. Kalau kita yang able nih yang maksudnya boleh dibilang sempurna lah ya. Iya. Setelah fisik itu kok kadang malas-malesan. Apa gampang nyerah. Gampang nyerah ya. Gitu. Sedangkan yang kayak gitu kan. Kamu kalah. Semangat tingginya itu. Semangatnya tinggi banget itu. Mesti diru lah gitu kan. Ya itulah. Makanya kan kadang-kadang sekarang itu ya anak-anak sekarang, anak muda sekarang ya. Kadang-kadang itu kalau ada kesempatan itu jarang bisa ngunain. Iya. Iya betul. Ya saya ngelihat sih. Maaf ya. Saya kan juga kan ngelihat juga dari pemain-pain Palatnas di BBSI kan. Itu nggak apa-apa yang lo lihat nih. Ya sebenarnya mereka beruntung sekali harusnya. Beruntung banget. Beruntung sekali. Karena dibanding kita dulu kan pertandingan kan susah kan. Dikasih berapa gitu. Tapi sekarang lihat aja pemain-pemain mudanya. Dikasihin berapa pertandingan. Banyak sekali. Itu pun pertandingan yang kecil-kecil yang dimana itu pada diperangkatin semuanya. Iya bener. Kita dulu nggak pertandingan Indonesia Open disuruh main. Besar-besar itu. Kan susah mau nembusnya. Jadi kemarin sempat ngobrol ya sama Indonesia Open ini. Sama pelatih pertamanya ya. Dia cerita. Sekarang kan. Dia bilang. Penguruhan sekarang nih gung. Dia bilang gitu. Ini paling bagus nih. Kalau menurut gue loh ya. Dia bilang gitu loh. Bagusnya apa? Saya bilang gitu kan. Ini. Dia bilang. Ingat nggak dulu kita main. Kita dulu di Platnas. Pertandingan kan susah. Belum tentu ada setahun sekali pertandingan loh. Malaysia Open. Indonesia Open. Targetnya juara. Kita kan belum tentu. Keluarnya tentu sekali. Iya kan. Paling yang mainnya itu Indonesia Open. Karena kalau dulu kan masih memungkinkan. Iya. Nggak ada peringkat main Indonesia Open masih memungkinkan. Iya. Nggak memungkinkan. Iya. Paling main kualifikasi. Itu pun kalau. Pasti juga belum kan. Kualifikasi iya pun itu. Kalau ada yang nggak main bagi gantinya. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang susah. Jadi sekarang itu. Karena temen kita yang di Platnas ini. Sekarang itu udah. Udah. Udah ketahuan Gung. Jatah setahunnya dia. Iya. Pertandingan. Itu bisa 8-10. Wah lo enak dong latinya. Saya bilang gitu loh. Iya dong. Iya dong. Jadi kan ada targetnya. Ada targetnya. Kita dulu latihan-latihan tapi nggak ada targetnya. Nggak tahu pemain apa. Itu pun dibilang. Pertandingan udah persiapan-persiapan. Tahu-tahu. Kurang berapa minggu. Seminggu. Nggak jadi perangkat. Nggak ada dana. Aku bilang. Cuman mending. Tapi mending. Terkadang kita udah dalam pesawat bisa jadi nggak jendela. Iya. Iya. Saya ingat. Ada pengalaman lu. Ada-ada-ada. Ada-ada. Iya. Ada pemain itu yang tahu. Iya. Ingat nggak. Udah datang di bandara gitu. Iya. Nggak jadi perangkat. Kasiannya. Nggak masuk lah. Kita nggak tahu lah. Ada-ada. Gimana lo perataannya lo, udah di bandara, pulang. Ya gimana malunya ya. Sekarang enak, makanya kalau main-main muda sekarang gunain. Kalau saya ngomong, gunain kesempatan selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai nyesel nanti kalau sudah dipatasin lagi, tak enggak ada dana, Pak. Kalian nyesel nanti seluruh hidup. Ini terakhirlah kasih pesan yang bagus buat audiens gue. Ada orang tua, orang tua atlet. Lo kasih pesan deh buat ini. Gimana ya, saya pesan aja cuma untuk pemain-pemain yang tadi saya ngomongin. Pemain muda, gunain kesempatan. Jangan sampai kesempatan disiasiakan, nanti bakalan nyesel. Selagi kita masih muda, bisa kita kerjakan. Udah, jangan sampai stop. Udah, gitu aja. Wah keren banget nih. Penutupnya ini luar biasa banget nih, penginspirasi banget. Karena emang kita ngalamin ya. Iya, kita ngalamin sendiri. Pada waktu kita dipatas itu kan susah juga. Wah susah sekali, udah susah sekali. Cuman dengan ada tekat kuat, semangat tinggi. Nah itu tuh yang baru kita bisa jadi tembus lah. Pokoknya setiap kemauan pasti ada jalan. Pada jalan nih. Itu aja. Thank you banget nih. Udah main di channel gua nih. Oke sama-sama. Jadi kan kita ada rekaman nih. Bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman gitu. Iya oke. Thank you ya. Ya sama-sama. Sukses terus sih. Terima kasih, terima kasih. Pemainnya juara olimpik. Amin. Bisa dapet bonus. Amin. Ingat-ingat praktil gua sini ya. Iya oke, pasti saya datang gitu. Oke, terima kasih. Sip. Sip.